Intro Hai Sobat Sar, kembali lagi dengan saya Selvina, hanya di Highlight Basarnas sepekan. Dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan, khusus untuk Anda. 22 Agustus, Basarnas terima penghargaan pengelolaan UP-TUP terbaik semester 1 tahun 2024. 23 Agustus, Liputan khusus pelaksanaan simulasi misi pencarian dan pertolongan di negara terdampak pada kegiatan Tactical Exercise 2 Tim Inasar. 23 Agustus, Peserta latihan SAR, Satuan Simulasikan Kecelakaan Kapal di Perairan Pantai Kelat. 23 Agustus, Tim SAR Gabungan berhasil temukan anak 10 tahun yang terjatuh dari jembatan di Sungai Behe. 25 Agustus, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan pencari ikan yang hanyut di Sungai Batang-Batahan. 25 Agustus, Tim SAR Gabungan lakukan pencarian korban terdampak bencana banjir bandang di Kelurahan Ruah. 26 Agustus, Kepala Basarnas pimpin Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan FKP III Tingkat Pusat tahun 2024. 26 Agustus, Perkembangan Pencarian Hari Kedua, Tim SAR Gabungan masih terus lakukan pencarian tiga orang korban terdampak bencana banjir bandang di Kelurahan Ruah. 26 Agustus, Truk Alami Kecelakaan Tunggal, Tim SAR Gabungan evakuasi supir yang terjebak di kabin truk. 26 Agustus, Tim SAR Gabungan berhasil selamatkan pemuda yang terjatuh dalam sumur. 27 Agustus, Kepala Basarnas hadiri ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023. 27 Agustus, Sesta Mabasarnas ikuti eksersis kurs dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 27 Agustus, Tim SAR Gabungan berhasil selamatkan 12 kru kapal KM Subur GT43 yang tenggelam di perairan Pulau Situngkus. 27 Agustus, Pencarian Hari Ketiga, Tim SAR Gabungan berhasil temukan dua korban terdampak bencana banjir bandang di Kelurahan Ruah. 27 Agustus, Kepala Basarnas sampaikan RKAKL tahun 2025 pada rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI. 27 Agustus, Tim SAR Gabungan berhasil temukan wanita yang tenggelam di Kaliaki Kampung Aikima. 28 Agustus, Sestama Basarnas membuka rapat evaluasi penyusunan peraturan di lingkungan Basarnas. 29 Agustus, Basarnas gelar latihan SAR Gabungan Karunan Nise Fanam Top Drill Exercise 2024 di perairan Selat Bali, Banyuwangi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Saya beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Highlight Basarnas pekan berikutnya. Afiknam Jagat Samagram, Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa.